A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa Al-Wazhin Aamanu Wahajaru Wajahadu Fii Sabeelillahi Wa Al-Wazhin Aamanu Wahajaru Wajahadu Fii Sabeelillahi Wa Al-Wazhin Aamanu Wa Nasaru Aulaikahum Al-Mu'minun Haqqa Lahu'um maghfiratu wa rizqu kareem Lahu'um maghfiratu wa rizqu kareem Sadaqallahul adzim Terima kasih kepada Ustaz Yusuf yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Semoga ini menjadi kebaikan bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada Insya Allah hari ini kita akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik Di antaranya jangan asal hijrah Yang kedua hati-hati dengan penyakit Ain Dan yang ketiga hobi julid amal sedikit Insya Allah tema-tema ini akan dibahas oleh para guru-guru kita Di antaranya yang sudah hadir di tengah kita ada Syekh Muhammad Yang kedua Al-Ustaz Abdul Rahman Jailani Dan yang ketiga Ustaz Julian Ajhari Buat para pemirsa di rumah yang ingin menonton Dan para penonton dimanapun berada yang ingin mengajukan pertanyaan Maka boleh kirimkan ke media sosial kita Dan bagi para pemirsa yang ingin ikut serta ngaji bersama kita Nanti kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustaz Abdul Razik Namun saya tetap mengingatkan kepada para pemirsa Dimanapun berada untuk terus dapat menjaga protokol kesehatan Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan Dan membatasi diri dari pepergian Saatnya kita dengarkan tausiyah pertama dari guru kita Syekh Muhammad yang akan menjelaskan tema Yang bertujuan dengan jangan asal hijrah Fa'alaihi fal yata faddal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi hamdan kathiraan, tayyiban, mubarakan fihi Allahumma laka alhamdu hatta tarda Wa laka alhamdu iza radit Wa laka alhamdu ba'da rida Ya Rabbana laka alhamdu kama yinbagi Lijalali wajhika wa'azim sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala abdika wa rasulika nabiyina Wasayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Femirsah Yandimul yakan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Yang hadir bersama kami di Masjid Mulya ini Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih diberikan sihat wal afiyat Dan dalam iman dan ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hijrah Kalimat hijrah itu Sangat luar biasa Sebelum saya mulai Sering kita mendengar Dari sebelah kanan sebelah kiri Masa ini masa jahiliyah Baniyak ma'asiat Baniyak dosa Umat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi menurut saya tidak Karena setiap hari kita mendengar Kita melihat Baniyak orang berhijrah Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Di mana-mana Baik di negeri Indonesia maupun di luar Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Kita mendengar Fulan Fulana Meninggalkan segalanya Meninggalkan dosa Mereka kembali dan hijrah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Alhamdulillah Umat Islam Banyak orang yang baik Banyak orang salih Di antaranya Semoga kita menjadi Orang baik Orang salih Yang selalu berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ulangi lagi Selalu berhijrah kepada Allah Artinya apa? Artinya hijrah itu bukan Sekali saja Kapan berhijrah? Alhamdulillah Sejak 2015 Katanya Kapan berhijrah? Dua tahun yang lalu Itu salah Kenapa? Hijrah itu apa artinya hijrah? Hijrah Itu artinya Pindah Dari tempat Ke tempat Sebagaimana hijrah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan sahabatnya Dari kota Mekah Ke kota Medina Untuk apa? Agar Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa Beribadah Menjalankan Ferintah Allah subhanahu wa ta'ala Artinya hijrah itu bukan hanya pindah tempat Melainkan Pindah Apa yang kita lakukan Pindah Kehidupan Pindah Fikiran Berubah semua Menjadi Lebih baik Artinya Pindah dari Kegelapan Ke cahaya Pindah dari Dosa Ke Ta'at Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu artinya Hijrah Berarti hijrah itu butuh setiap hari Setiap saat Setiap waktu Bukan hanya sekali Ma'ana hijrah adalah Tawbat Ma'ana hijrah adalah Tawbat Hijrah itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak diri doi Allah subhanahu wa ta'ala Tawbat Meninggalkan sesuatu yang tidak diri doi Allah subhanahu wa ta'ala Bindah Kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna Tawbat Berarti setiap hari Setiap saat Kita butuh berhijrah Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sekali Setiap hari Dari pagi sampai malam Periksa Apa yang kita lakukan Apa yang kita ucapkan Apakah sesuai Rida Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidak Jangan asal Saya orang hijrah Sering kita dengar Saya berhijrah Tapi mohon maaf Kelihatannya belum Dari segi ucapan Dari segi Bakaian Dari segi Amalan setiap hari Mana hijrah Salat pun Tidak menjaga Lima waktu Ibadah dan ta'at Kepada Allah Tidak betul-betul Menjaga Dosa dan ma'asiat Belum begitu Meninggalkannya Hijrah apa sih Hijrah apa Hijrah Menjadi orang baik Itu makna hijrah Menjadi orang salih Berubah semua Bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebelum hijrah Dan sesudah Berubah semua Ucapannya Hayatnya Kehidupannya Dari pagi sampai malam Berubah menjadi orang Lebih Baik Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bayankan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam riwayat Dalam riwayat Dalam riwayat Sallallahu alaihi wasallam Inni astaghfiruka Wa atubu ilayki Ya Allah Anpulilah Kami Ya Allah Terima lah Tawbat Kami Itu makna hijrah Itu makna hijrah Siti ab hari Siti ab waktu Siti ab sa'at Kimbalik pada Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu bin lahi Mena shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzine ámanu Tubu ila Allah Ya ayyuhal ladzine ámanu Tubu ila Allah Tubu ila Allah Tawbatan nasuhah Ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang beriman Berarti yan butuh hijrah Yan butuh tawbat Kepada Allah Bukan hannya orang Pindosa saja Melainkan seluruh Orang beriman Siti ab hari Ingat Tawbat dan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Qala ahadu salaf Kepada su'uran salih Wallahi inni la ujaddidu Tawbati kulla yum Dami Allah Sayyibir barwi Tawbat kami Siti ab hari Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Sebagai manusia Siti ab hari Bersalah Siti ab hari Birdosa Senaja Mabuntida senaja Sadar Mabuntida sadar Rarti butuh hijrah Dan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Artinya Atau bukti Orang itu Berhijrah Bukti seorang itu Berhijrah Buktinya apa Satu Dia dekat dengan Orang-orang baik Meninggalkan Dia tinggalkan Teman-teman lama Itu penting sekali Berarti Kita berubah semua Bukan hanya Berhijrah Dengan ucapan saja Tetapi Batul-batul Niatnya baik Tinggalkan Teman-teman Masa lalu Yang tidak Membantu kita Untuk berhijrah Dan tawbat Kepada Allah Kalau Igin batul-batul Berhijrah Dakatlah Dagan Orang-orang baik Orang-orang Salih Yang selalu Mendorong Memotifasi Membantu kita Agar selalu Dalam ta'ad Dan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau misal Igin berhijrah Tetapi Masih dalam hati Cinta Dengan orang-orang Lalu Berarti Belum niatnya Belum niatnya Baik Belum serius Berhijrah Kalau berhijrah Tapi masih Ada hal-hal Yang kita Tidak bisa Meninggalkannya Berarti Belum berhijrah Saya ulangi lagi Kalau masih Ada dalam hati Hal-hal Yang kita suka Yang tidak Diridah Ya Allah Belum bisa Kita tinggalkan Berarti Itu belum Serius Berhijrah Kalau berhijrah Berubah semua Meninggalkan Semua Menteraka Syai'an Lillah Awadahu Allahu Khayram Min Siapa Iyan meninggalkan Sesuatu Semua Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti Allah Min gantian Lebih Baik Pasti Allah Menenangkan Hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kehidupan Lebih Baik Karena dalam Ta'ad Dan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Ya Rabb Kita selalu Berhijrah Dan kembali Kepada Allah Selalu Bertawbat Dan semoga Allah Menerima Tawbat kami Semua Amin Ya Rabb Alamin Masya Allah Tabarakallah Luar biasa Guru kita Syai Muhammad Begitu Tegas Lembut Sejuk Menjelaskan Tentang Jangan Asal Hijrah Guru Bagaimana Terkait Tentang Masalah Seseorang Yang sudah Hijrah Secara Makani Hijrah Secara Shoubi Hijrah Pakaiannya Tapi terkadang Masih Suka Tidak Bisa Mendengar Orang Lain Dan malah Hanya Membenarkan Apa yang Menurut Menurutnya Benar Sendiri Bagaimana Pandangan Guru Mengelenggai Orang Seperti Itu Itu Berarti Belum Belum Hijrah Itu Hijrah Artinya Apa Bukan Hanya Melal Willida Saja Tetapi Melal Willida Lisan Dan Hati Dan Amalan Semuanya Berubah Jadi harus Hati Merasa Lebih Baik Baru Berhijrah Baru Berhijrah Belum Beberapa Hari Belum Beberapa Bulan Merasa Lebih Baik Dari Semuanya Bukan Hanya Dari Orang Yang Masih Pendosa Tetapi Malah Lebih Baik Dari Orang Yang Taat Lebih Baik Daripada Ustadz Lebih Baik Daripada Orang Yang Sudah Lama Bertahun Di Masjid Baru Dia Masuk Masjid Merasa Lebih Baik Dari Dia Berarti Masih Ada Kuturan Dalam Hati Trafinya Bagaimana Guru Untuk Menjaga Diri Kita Agar Tidak Seperti Itu Itu Hijrah Saudara Wallahi Subhanallah Hijrah Sebelum Mengucapkan Melalui Lidah Sebelum Berubah Amalan Kita Niyat Yang Benar Di Dalam Hati Allahu Akbar Hijrah Karena Allah Surahkan Semua Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Allah Membantu Kita Betul Betul Dari Hati Kita Surahkan Kepada Allah Kita Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Allah Memberikan Cahaya Kepada Kita Semua Tapi Yang penting Di Dalam Hati Betul Betul Kita Ingin Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Terima Kasih Guru Masya Allah Luar Biasa Ini Yang Harus Kita Jaga Mampu Dan Pandai Menata Hati Kita Ida Solahat Solahat Kuluh Wa Ida Fasadat Fasadat Kuluh Wa Khialkulub Semua Kembali Kepada Hati Kita Setelah Ini Kita Akan Dengarkan Tausia Selanjutnya Dari K.H.J. Abdulrahman Jailani Tentang Hati-hati Dengan Penyakit Ain Tetap Di Di Cahaya Hati Indonesia Terima Tengah